Bener gak sih menukarkan uang asing lewat di bank pro bisa lebih untung dibandingkan yang lain? Halo, aku Dian Puspita Sari. Aku adalah seorang wealth management product manager di Bank Danamon. Menjelang long holiday, udah punya rencana liburan kemana nih? Kemanapun rencana liburanmu, transaksi gak boleh sampai terganggu. Sekarang udah banyak banget nih pertanyaan dari kalian seputar transaksi falas. Aku langsung jawab satu persatu ya. Pertanyaan pertama dari Ed Alenak Sandra. Halo, Danamon. Aku rencananya mau pergi ke luar negeri untuk liburan. Tapi mager nih kalau harus ke money changer dulu. Ada gak ya cara tukar falas yang lebih praktis dan juga pastinya tetap cuan? Hai Alena, sekarang tuh udah banyak loh layanan perbankan yang mempermudah transaksi falasmu. Jadi kamu gak perlu repot ke money changer. Dan gak cuma buat tukar uang aja, kamu juga bisa investasi, cek kurs, dan cek kondisi pasar yang bisa membantu kamu mengambil keputusan investasi yang tepat. Saranku, kamu bisa gunakan fitur transaksi falas di aplikasi D-Bank Pro. Karena fitur ini udah lengkap banget dan memudahkan kamu untuk bertransaksi falas dalam genggaman. Transaksi bisa dilakukan di mana aja dan kapan aja selama trading hours. Promonya juga beragam, pastinya juga ngebantu kamu untuk tetap cuan. Selanjutnya ada pertanyaan dari at Ria Fanny Tidi. Halo Danamon, bener gak sih menukarkan uang asing lewat D-Bank Pro bisa lebih untung dibandingkan yang lain? Halo Ria, tentunya karena kalau kamu bertransaksi falas melalui Danamon, nilai tukar falasnya sangat bersaing. Gak cuma buat penukaran rupiah ke mata uang asing aja nih, kamu juga bisa dapetin nilai kurs yang kompetitif saat bertransaksi dengan dua mata uang asing yang berbeda. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan informasi mengenai nilai mata uang secara real time melalui fitur FX Online di D-Bank Pro yang akan memudahkan kamu mendapatkan kurs terbaik. Jadi pastinya lebih untung deh. Selanjutnya ada pertanyaan dari at Agnia Firdayantis. Halo Danamon, apakah jika menukarkan mata uang di Danamon kursnya pasti lebih bersaing? Hai Agnia, kurs Danamon berani diadu lho. Saat ini kita lagi ada program adu rate. Dimana kalau kamu menemukan rate yang lebih kompetitif, kita akan ganti selisihnya 5 kali lipat maksimal 1 juta rupiah. Jadi gak cuma beli barang doang yang bisa diganti rugi nih. Transaksi falas di D-Bank Pro juga kita gantiin selisihnya kalau rate kita kalah bersaing. Aku lanjut ya ke pertanyaan dari Ed Bukan Zizah. Halo Danamon, jika saya ternyata menemukan rate lebih bersaing selain rate yang diberikan oleh Danamon, bagaimana cara saya klaimnya? Halo Zizah, cara klaim rate yang lebih bersaing untuk ikutan adu rate gampang banget nih. Kamu tinggal kirim bukti screenshot transaksi di D-Bank Pro yang menunjukkan tanggal dan waktu transaksi dan juga bukti screenshot transaksi di aplikasi bank lain dengan minimal transaksi 1 USD atau ekvivalen yang menunjukkan tanggal dan waktu transaksi ke fx.dbankpro.danamon.co.id Setelah itu, kamu tinggal tunggu aja proses validasi dan persetujuan dari PIC Bank Danamon terkait. Setelah disetujui, kamu akan mendapatkan rebate atau pengembalian dana sebesar 5 kali lipat dari selisih BIPs atau basis point per klaim. Gampang banget kan? Yuk perbanyak transaksi falas mudi di Bank Pro dan ikutan adu rate buat buktiin kalau rate Danamon bersaing. Ada lagi nih pertanyaan dari Ed Liara Nurulita21. Halo Danamon, saya berencana transfer uang ke bank di Amerika dari rekening Japaneseian saya di Danamon. Bisa nggak ya saya transfer USD dari rekening Japaneseian saya itu lewat di Bank Pro? Halo Lia, bisa banget. Buat kamu yang punya kebutuhan transfer ke luar negeri, kamu bisa gunakan layanan remittance via di Bank Pro. Jadi, kalau kamu mau transfer USD tapi rekening kamu dalam Japaneseian, kamu bisa langsung lakukan remittance dari di Bank Pro aja. Next, ada pertanyaan dari Ed Devi Taknes. Halo Danamon, aku udah beberapa kali transfer uang ke luar negeri lewat di Bank Pro. Ternyata memang praktis ya, tapi sebenarnya ada nggak sih benefit lain yang bisa aku dapatkan dari transaksi ini? Halo Devita, ada dong untuk nasabah terundang yang melakukan transaksi remittance atau transfer uang berbeda mata uang, baik ke dalam negeri ataupun luar negeri dengan minimum transaksi ekvivalen 500 ribu rupiah, bisa menikmati benefit berupa cashback sebesar 350 ribu rupiah. Kamu bisa cari tahu info dan ketentuan selengkapnya tentang promo cashback remittance ini melalui bdi.co.id. slash promo remittance Pertanyaan terakhir nih dari Ed Nina Aouninao Halo Danamon, kalau aku setahun ini belum pernah transaksi remittance via di Bank Pro sama sekali, nantinya bisa dapetin benefit juga nggak ya? Hai Nina, nggak perlu khawatir ya, selama kamu merupakan nasabah terundang, Walaupun kamu belum pernah melakukan transaksi remittance via di Bank Pro di 12 bulan terakhir sebelum periode program dimulai, kamu tetap bisa menikmati cashback dengan melakukan transaksi remittance via di Bank Pro selama periode program. Yuk transaksi remittance dengan di Bank Pro untuk bisa menikmati cashbacknya biar kamu tetap cuan. Oke guys, semua pertanyaan udah terjawab, semoga membantu kalian semua untuk tetap pegang kendali keuangan kalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya.